Selamat sore Mbak Ninis, Assalamualaikum Oke Mbak, suaranya kedengaran Mbak Ninis, sebelum kita ngobrol-ngobrol Mbak, saya mau ajak dulu mungkin sobat-sobat Medcom Atau mungkin Mbak Ninis nih, yang belum follow akun sosial media kita di Medcom ID Silahkan follow akun sosial media kita, ada di Instagram, kita ada di TikTok, ada juga di Twitter, di Facebook, dan juga di Youtube Silahkan follow dan subscribe akun Medcom ID untuk mendapatkan informasi-informasi terkini Terkait hal-hal yang berada di sekitar kita Oke Mbak Ninis, kita langsung ngobrol aja Mbak Ninis Tadi saya sudah sempat kasih tau kepada sobat Medcom yang lagi nonton nih soal Banyaknya pasangan calon atau paslon tunggal nih di pilkada tahun 2024 ini Dan akan melawan kota kosong di pilkada nanti Nah tapi sebelum kita ngobrolin soal bagaimana peluang kota kosong menang Atau pasangan calonnya bagaimana bisa terjadi melawan kota kosong Boleh dikasih tau gak Mbak sedikit apa sih yang dimaksudkan kota kosong, kenapa disebut kota kosong gitu Iya jadi memang di 2015 ya pilkada 2015 itu ada situasi dimana yang mendaftar ke KPU untuk pilkada itu hanya satu pasangan calon Jadi partai-partai itu berkoalisi dalam satu bangunan koalisi yang besar Sehingga tidak menyisakan partai lain untuk bisa mengusung pasangan calon yang lain Dan calon perseorangannya pun juga gak ada yang mendaftar gitu karena syaratnya kan berat Nah pada waktu itu itu sampai dibawa ke mahkamah konstitusi Ya jadi kemudian dibawa ke mahkamah konstitusi Nah akhirnya sama MK mengatakan Oke kalau yang pada intinya ya oke tetap bisa legal gitu ya penyelenggaraan pilkadanya diikuti oleh satu pasangan calon Tapi bukan berarti kemudian pemilih itu gak punya pilihan Maka dari itu MK mengatakan di surat suara itu tidak hanya menampilkan si pasangan satu pasangan calon ini saja Tapi di sebelahnya juga ada satu kolom kosong yang juga bisa dipilih oleh pemilih Sudah tergambar sedikit awalnya tahun 2015 ada satu pasangan yang didukung oleh banyak partai Sehingga tidak ada calon lain untuk lain gitu ya Pak Akhirnya dibawa satu kotak ini Berarti kotak ini bukan pilihan untuk goldfood gitu ya Kotak ini memang dipilih tapi tidak ada bentuk siapa calon kepada daerahnya gitu ya Pak Iya jadi kosong itu bukan goldfood ya hadir ke TPS Berikan suaranya Tapi ini sebagai alternatif gitu bagi pemilih gitu ya Karena kan kalau satu pasangan calon jangan pilih itu Maka mereka merasa bahwa ya dia satu-satunya yang bisa dipilih Tapi MK mengatakan bahwa ada kotak kosong yang itu juga sah dipilih oleh masyarakat gitu ya Makanya ini juga yang perlu disampaikan kepada pemilih bahwa memilih kotak kosong pun itu sebetulnya adalah haknya pemilih Nah sejak itulah sejak 2015 maka dipilih ada 2015, 18, 15, 17, 18, 20, dan 2024 ini ada ya fenomena kotak kosong itu tadi Nah awalnya memang kotak kosong itu sebagai alternatif ya kalau calonnya hanya satu Nah tapi sekarang kok sepertinya ini apa ya sebagai cara cepat untuk menang aja Kalau mau insan menang ya diborong aja dalam satu bangunan koalisi yang besar gitu ya Jadi kan karena kalau dilihat trendnya memang si calon tunggal ini mayoritas selalu menang di Pilkada Ya hanya pernah kalah satu kali di kota Makacar tahun 2018 Iya 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 oke oke Nah ini faktornya apa sih Mbak yang membuat apalagi di tahun ini ya Kalau nggak salah ini kan salah satu terbesar gitu ya ada 43 daerah yang hanya pasangannya hanya tunggal gitu Paslon aja gitu dari total 545 Hampir kalau kayak saya persentasi bisa 7 persenan gitu ya persentasinya gitu Ini lumayan besar kan ya Mbak Apa sih yang mendorong sehingga tidak ada yang maju gitu Mbak Untuk melawan bersaing melawan itu Nah sebetulnya ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ya yang keluar di bulan Agustus selalu itu kan Sebetulnya itu bisa jadi apa ya bisa jadi upaya juga gitu ya Sebetulnya untuk partai politik bisa jadi jalan keluar bagi partai politik supaya fenomena calon tunggalnya tuh bisa lebih sedikit Karena kan kalau syarat sebelumnya itu kan cukup berat ya Harus 20 persen suara atau 25 persen suara yang jarang sekali partai itu bisa maju sendiri Harus koalisi dan koalisinya jadi koalisi besar Nah ternyata dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan ke partai politik untuk bisa calonin sendiri Jadi ternyata itu nggak dimanfaatkan juga sama partai politik dengan telingkat bahwa angka calon tunggalnya juga masih tinggi Bisa jadi tadi pertama partainya nggak punya kader juga mungkin yang bisa diusung gitu ya di daerah Di daerah tersebut ada champion gitu ya kader di daerah yang bisa diusung dalam pilkada Lalu yang berikutnya ya bisa jadi karena ya tadi pengen menang aja kan pasti partai politik logikanya kan ingin menang ya Nah berhitung-hitung, berkalkulasi ya dia akan menang kalau si X ini yang dicalonkan dan X ini dicalonkan oleh mayoritas partai politik Nah yang berikutnya juga ada situasi ya kalau saya melihat bahwa ini pemilu sama pilkadanya kan ada di tahun yang sama Kita baru kemarin baru selesai pemilu, hasilnya sudah diketahui, mungkin juga ada keinginan bahwa koalisi besar hasil pemilu nasionalnya itu mau dibawa ke daerah Jadi disini lah ya dalam tanda petik ya ada semacam transaksinya gitu ya oke dipilkada mendukung dalam koalisi besar Nanti ketika pemerintahan yang terbentuk bisa jadi ada sharing power gitu misalnya ya bisa jadi seperti itu juga gitu Jadi itu faktor-faktornya padahal ya tadi rasanya ini juga jadi pertanyaan ke partai politik ya kan tadi padahal mahkamah konstitusi itu sudah Memberikan kemudahan ya kan jadi jauh sekali penurunan syaratnya 6,5-10% dibandingkan dengan syarat sebelumnya Oke oke, ini kan tetap ada potensi gitu ya si pasangan tunggal ini bisa kalah dengan kota kosong Tadi seperti Mbak Minis bilang di 2018 di Makassar sempat terjadi gitu Dan ini kan kemungkinan akan bisa juga terjadi dari 43 daerah yang melawan kota kosong ini ada kemungkinan kota kosongnya menang Ya gimana nih kalau kota kosongnya menang gitu Secara nggak langsung kan pantai politik-politik pengusungnya nih Ya sama kota kosong aja kalah gitu ya kan kira-kira gitu Ya jadi memang kalau di undang-undang pilkada itu undang-undang 10 tahun 2016 itu ada ketentuan Jadi kalau calonnya hanya satu maka untuk menentukan kemenangannya dia si calon ini calon tunggal ini harus mendapatkan 50% lebih suara Nah kalau tidak artinya kan ya tadi kota kosongnya menang Nah lalu kalau kota kosongnya menang bagaimana? Nah seperti di Makassar pilkadanya itu akan diulang Nah kalau di Makassar itu kan diulang Nah diulangnya di jadwal pilkada berikutnya Nah pada waktu itu jadwal pilkada berikutnya adalah 2020 Nah tapi kemudian yang sekarang kan kalau jadwal pilkada berikutnya apakah kemudian harus menampai 2029 Nah undang-undang pilkada itu menyebutkan kapan diulangnya Diulangnya itu bisa di tahun selanjutnya Artinya kan sekarang 2024 Tahun selanjutnya kan 2025 Atau di jadwal pilkada selanjutnya Nah undang-undang 10 tahun 2016 itu kan adalah undang-undang pilkada yang Kita ada di masa transisi Waktu itu kan transisi ingin menyertakan Apa pemilihan kepala daerah ini seluruh Indonesia Dan jadwal pilkada yang diatur di undang-undang pilkada 10 tahun 2016 itu berikutnya di 2024 Jadi seandainya dalam posisi memilih nih Diulangnya di tahun depan atau 2029 Saya rasa yang paling baik untuk masyarakat ya Apalagi pemilih yang ada di 43 daerah itu ya diulangnya tahun depan Karena kalau tidak maka kan akan diisi oleh penjabat Nah penjabat sementara ya Nah kalau diisi penjabat sampai 2029 Artinya itu satu periode Kan rasanya enggak Masa kepala daerahnya bukan kepala daerah definitif selama satu periode Kemarin saja di 2022 dan 2023 Diisi penjabat yang masa jabatan yang satu tahun Bahkan ada yang dua tahun Itu mengatakan gak di ideal tuh Terlalu lama Apalagi kalau lima tahun Nah makanya harus dipilih mana yang Pilihan terbaik buat masyarakat yang ada di situ Tentu kan akan lebih baik kalau mereka punya kepala daerah definitif Yang dipilih secara langsung Jadi ketika nanti Nah Kota kosongnya menang Ya KPU harus segera bersiap Menyelenggarakan tahapan pilkada untuk selanjutnya Untuk mengulang ya Pilkadanya untuk mengulang Di tahun depan Berarti kalau misalkan Pilkadanya diulang di tahun depan Itu minimal harus ada Dua calon atau Bisa melawan kota kosong lagi Ya potensi itu ada ya Potensi misalnya nanti melawan kota kosong itu ada Nah makanya memang ke depan Saya rasa perlu ada pengaturan Misalnya Ya kalau si pasangan calon ini Kalah melawan kota kosong Ya harusnya gak boleh lagi maju Karena kan tadi ibaratnya ya Melawan kota kosong aja kalah Kan ya ini jadi yang Yang anomali gitu Makanya Diupayakan ya Jangan sampai ada kota kosong Termasuk misalnya perlu ada Mekanisme atau persyaratan maksimal Untuk koalisi Supaya gak diborong semua Dalam satu perahu yang sama Oke oke Mbak ini saya mau menyoroti Ini kan Pilkanda sekarang Juga kayak kemarin Di Pilkanda sekemarin Kan banyak Pemilihnya pemilih-pemilih muda gitu ya Mbak yang Kalau Yang saya dengar Yang saya dengar dari Perbincangan-perbincangan di menu sosial Anak genji sekarang ini cukup Kritis gitu ya Terkait Pilihan-pilihan mereka Nah ini kalau misalkan disajikan Calon A Melawan kota kosong Sementara mereka tidak Tidak punya Kedekatan atau tidak cukup mengenal Si pasangan tunggal ini Gimana akan Kemungkinan terjadi gak nih Mbak Mereka memilih kota kosong Atau justru malah mereka memilih Ah ngapain gue ikut Pilkanda gitu Nah salah satu Apa ya Kalau mau dibilang privilege ya Daerah-daerah yang kota kosong adalah Masyarakatnya Khususnya pemantau pemilu yang terakreditasi ya Artinya harus mendaftar ke KPU Itu nanti mereka Akan bisa punya legal standing Kalau mau memperkarakan Sengkirkan hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Nah selama ini kan Kalau mau persentian hasil Pemilu atau Pilkada Itu kan adalah pihak-pihak Yang menjadi petertak pemilu Masyarakat gak bisa Nah tapi kalau di daerah-daerah Yang calon tunggal Itu masyarakatnya bisa Jadi kalau menemukan kecurangan Pelanggaran pemilu Itu bisa dikumpulkan Bisa dipantau Nanti kalau memang Mau diseketakan Bisa ke Mahkamah Konstitusi Jadi kalau tadi Ditarik ke persoalan Anak muda kritis Ya harusnya Wujud kekritisannya itu Ya dengan mendaftarkan Sebagai pemantau Mengawasi jalannya Pilkada Secara Apa ya Memantaunya bukan cuma hari-hari Tapi di semua tahapan Dipantau Melaporkan kecurangan Pelanggaran dan sebagainya Nah kalau dari kacamata Perlu nanti mbak Kira-kira apa yang harus Jadi Apa ya Jadi Peringatan gitu Itu jadi hal yang Mesti diingat Ketika orang-orang Mau maju Mau mendaftar Atau mau ikut Pilkada gitu Apa yang harus diperhatikan Atau apa yang harus Diwaspadai gitu Kecurangan-kecurangan Bentuk-bentuknya Seperti apa nih mbak Di Pilkada Bentuk kecurangannya Bisa jadi Mengulang gitu ya Apa yang terjadi Misalnya di pemilu yang lalu Misalnya yang menggunakan Fasilitas-fasilitas Pemerintah gitu ya Atau misalnya Kalau di pemilu lalu Ada pembagian-pembagian Bansos Tata kelola Bansosnya gitu ya Ya penggunaan Ya state resources Yang digunakan gitu Itu bisa jadi Terulang kembali gitu Karena kan Ini jarak antara Pemilu sama Pilkada Yang didekat gitu ya Bisa jadi pola-pola Kecurangan yang sama Itu dilakukan lagi Nah makanya Masyarakat penting Untuk bisa Mendorong kritis gitu ya Masyarakatnya kritis Ini kemarin polanya Seperti apa nih Di pemilu Jangan sampai ini Terulang lagi Di Pilkada gitu misalnya Nah itu yang perlu Diperhatikan oleh Masyarakat Oke oke Mbak Mbak Dini Mungkin terakhir ya mbak Soal Ini saya menarik juga Soal tadi Mbak Dini Sudah sempat bilang Ini kan MK sudah memberikan Kelonggaran gitu ya Batasnya diturunkan gitu Tidak harus 20% suara Untuk maju Untuk partai politik Mendaftarkan calonnya Tapi kan ini Sudah diturunkan Sudah diberikan Kelonggaran lah istilahnya Tapi kok Masih belum ada juga nih Masih banyak juga Yang terjadi di kota kosong Ini kira-kira apa yang harus Dilakukan pemerintah nih mbak Untuk kedepannya Pilkada Sehingga angka Kota kosongnya bisa Terminimalisir gitu mbak Ya saya rasa memang Kuncinya salah satunya Adalah di partai politik ya Kalau kita bicara soal Pelembagaan partai politik Hari ini kan memang Belum berjalan secara Maksimal gitu Misalnya kalau dari dimensi Partisipasi di internal Partai politik Dari dimensi kompetisinya Artinya kan Partai tidak menyiapkan Kader-kadernya Kader-kader daerahnya Gitu ya Untuk bisa siap Dicalonkan dalam Hinkada Kan ini artinya jadi Harusnya jadi refleksi Buat partai politik kan Partai politik itu kan Tempatnya pendidikan politik Bukan hanya untuk Masyarakat umum Tapi juga untuk Anggota-anggotanya Melakukan cadarisasi Menginalisasi nilai-nilai Yang ada di internal Partai politik Itu kan tugasnya Partai politik Nah kalau kemudian Saat kekada mereka Nggak punya orang Untuk dicalonkan Kan jadi pertanyaan Padahal kan pemilu Hinkada Itu kan sebetulnya Mekanisme untuk Mencetak pemimpin Pemimpin nasional Dari pilkada kan Biasanya muncul Calon-calon Pemimpin nasional Nah ini yang harusnya Ditiapkan oleh partai politik Tapi kalau dari Pembentuk regulasi Pembentuk undang-undang Saya rasa memang perlu Ada regulasi Misalnya tadi Maksimal koalisi itu Berapa persensi Supaya Nggak diborong dalam Satu koalisi yang besar Sehingga menyisakan Partai-partai yang nggak bisa Mengusung Pasangan calon Di pilkada Terima kasih banyak Terima kasih banyak Komentar-komentarnya Atau analisis-analisisnya Terima kasih Salam sehat selalu Selamat sore Wassalamualaikum Terima kasih banyak selamat menikmati